Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Braus sudah dapat melanjutkan penandatanganan kontrak dan pembangunan sistem pengelolaan air minum tahap 4. Hal tersebut setelah adanya legal opinion atau pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Brau. Kepala Kejaksaan Negeri Brau, Dik Diono Basuki Susanto, melalui Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Indra Timothy mengatakan, pihaknya memang menyarankan agar DPUTR tidak terburu-buru melakukan penandatanganan kontrak, menyusul adanya permintaan legal opinion dari unit layanan pengadaan atau ULP Brau setelah adanya somasi atas proyek air minum tersebut. Pendapat hukum yang dikeluarkan pihaknya itu dikatakan Indra, berguna sebagai kajian hukum terkait proyek itu. Setelah dilakukan pengkajian hukum dari Kejaksaan Negeri Brau, pembangunan tersebut dapat segera dilaksanakan. Jadi pada saat itu kami memang menginstresikan bahwa jangan terlalu cepat untuk melaporkan penandatangan kontrak agar menunggu hasil kajian hukum atau hasil legal opinion yang akan kami keluarkan nantinya. Dimana hasilnya, simpulannya untuk segera dilaksanakan. Atau kegiatan tersebut penandatanganannya segera dilaksanakan. Rika Widyasari, BNH TV, melaporkan.